Terima kasih Anda masih menyaksikan reportase Jawa Timur. Kesan kotor, jorok hingga bau akan terbayang saat mendengar sebuah rumah yang penuh dengan sampah. Namun kondisi ini tidak terjadi di sebuah rumah di kawasan kecamatan Jabon Sidoarjo. Di rumah ini sampah justru disulap menjadi hiasan yang unik dan lucu. Bagaimana keunikannya? Berikut liputannya. Sampah bagi Suryansa tak lagi menjadi sesuatu yang kotor dan menjijikan. Oleh warga Semambu, kenyamatan Jabon Sidoarjo ini, sampah justru menjadi sahabatnya selama dua tahun terakhir. Setiap pagi, guru bahasa Inggris ini mengorek tumpukan sampah berupa botol minuman dan kemasan plastik lainnya. Sampah-sampah itu bukan untuk dijual, melainkan dijadikan hiasan di rumahnya. Dengan jiwa seni yang dimilikinya, plastik-plastik lukas beraneka ragam dibentuk sedemikian rupa hingga menjadi hiasan unik. Mulai dari hiasan berbentuk bunga, orang-orangan, hingga lampion berbentuk kepala robot. Bahkan saat ini, rumah Suryansa menjadi tujuan warga sekitar sebagai taman bacaan bagi anak-anak. Hal ini kan sudah diolah termasuk, sudah dibersihkan. Jadi nggak merasa risi aja. Cuma, apa ya, bagus, kreatif, gitu. Kan jarang-jarang sampah kan biasanya dibuang. Kalau ini kan jadikan boneka, jadi anak-anak saya itu senang. Ini membuat rumah sampah ini berawal dari keprihatinannya karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Di awalnya karena saya merasa prihatin, karena di sini banyak orang membuang sampah sembarangan. Padahal terutama sampah plastik itu bisa merusak lingkungan. Justru kalau ditanam itu bisa tidak menjurunkan. Tanam kalau dibakar bisa merusak kesihatan. Dia berharap dengan kreatifitas yang dilakukan tersebut dapat menular ke warga setempat, hingga bisa mengurangi limbah plastik di wilayahnya. Dibutuhkan kesadaran diri dan kreatifitas seperti inilah agar dapat mengurangi sampah plastik khususnya. Atau malah menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi. Riku Ardiansa, Sidoarjo, Jawa Timur